Apabila kami masih tidak dapat menghadirkan ahli, maka kami siap untuk pemeriksaan terdakwa di hari Rabu besok, Yang Mulia. Sehingga penetapan-penetapan sesuai minggu lalu tidak ada yang berubah, Yang Mulia. Terima kasih. Ya memang ya itu sifatnya fleksibel ya. Memang ya kemarin itu betul-betul memang kita agendakan tuh pemeriksaan teratur 18, karena pada hari ini Cuma memang berdasarkan analis peradilan cepat, memang bisa saja kita tanpa melakukan penundaan, apa namanya, agendakan untuk sidang berikutnya langsung dan terdakwa bisa saja. Namun, saya ingin kedegasan, apakah ada ahli apa tidak besok ini. Ada ahli yang mulai terupaya, kalau mematikan diri kami lanjutkan terdakwa yang mulai. Ya. Kami... Mengatakan seperti itu, maka kita mengikuti apa yang Mulia perintahkan? Ya, apa namanya, ini nggak bisa kita apalagi ya. Karena memang kita sudah, apa namanya, sudah dihukum waktu lah ini. Ya, dihukum waktu. Kalau kita tidak, kami tidak bisa mengatur ini, kami dapat dikalifikasikan unperpesual. Ya, apa namanya, pesat hukum ya, supaya, apa namanya, menyiapkan nanti. Jadi, ahlinya tersebut jika ada. Dan jika tidak ada, ya, jika tidak ada, kita lanjut terdakwa. Karena yang di, apa namanya, diagendakan sebelumnya. Dan saya harap, ya, untuk persidangan agenda-agenda yang ditetapkan, tidak ada pengunduran. Nanti, baik tuntutan, baik jika ada, ya, tidak ada pengunduran. Karena ini waktu sudah sangat, apa namanya, sangat krusial kali ini, injuritan kita ini. Jelas ya. Yang Mulia, ada satu lagi, Yang Mulia. Ada satu permohonan kami, Yang Mulia. Bahwa, dalam sidang yang lalu, dan dalam berkendapan ini, masih ada ahli yang namanya ada dalam berkas perkara yang mulia. Dan menurut ketentuan pasal 160, ayat 1, huruf C. Dalam hal ada saksi, baik yang menguntungkan maupun yang merugi memberikan terdakwa, yang tercantum dalam surat penimpahan perkara, atau yang diminta oleh terdakwa, atau penasas hukum, atau penutup umum, selama berlangsungnya sidang, atau sebelum dijatuhkan keputusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengarkan keterangan tersebut. Ada semuanya tersebut? Saya jawab, ya. Itu kan saksi ataupun ahli dalam berkas, ya. Saksi atau ahli dalam berkas itu dihadirkan oleh penutup umum. Tidak semua saksi ataupun ahli dalam berkas itu juga akan dihadirkan, ya. Terkait hal tersebut itu menjadi hak dan kewenangan dari penutup umum. Jadi mengenai hal tersebut, ya. Kita tidak bisa, apa namanya, melakukan untuk didengar saksi atau ahli tersebut, ya. Karena apa? Keterangan yang ada di berkas tentunya adalah keterangan yang mendukung, apa namanya, surat dakwan dari penutup umum. Ya, kalau menurut penutup umum ya tidak mendukung atau tidak diperlukan atau sudah cukup. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Itu harus dihadirkan, dibacakan. Ya. Begini ya, mulia. Majelis Hakim ya, mulia dan kami muliakan. Pada persidangan yang lalu, penutup umum juga kami tidak berkeberatan untuk membacakan, tapi karena tebal sekali, maka kami menyarankan agar tidak perlu dibacakan, tapi dianggap dibacakan. Nah, kami minta kepada penutup umum untuk menyampaikan alasannya apa untuk tidak mengajukan atau membacakan berita acara pemeriksaan terhadap seorang ahli, Profesor Doktor Mompang Panggabean SH. Kalau kita katakan bahwa keunangan penutup umum, kami berkeberatan karena kesannya bahwa penutup umum hanya mengajukan bukti-bukti, boleh mengesampingkan bukti, boleh mengesampingkan berita acara yang pro justisial, semata-mata untuk menghukum seseorang. Padahal tugas penutup umum dan tugas kita semua adalah untuk melihat keadilan itu ditegakkan. Nah, berita acara ini pro justisial untuk keadilan, kalau penutup umum tidak mau membacakan, apa alasannya? Itu saja yang mulia, karena dan mohon dicatat, tapi prinsipnya kami tetap berharap kepada Majelis Hakim agar memerintahkan penutup umum untuk membacakan ini. Baik ya, bagaimana dengan permintaan dari penutup umum tersebut, penutup umum itu kan sudah dalam berkas? Mohon izin yang mulia, terkait ahli ataupun saksi yang tidak kita hadirkan, karena dari penutup umum merasa bahwa pembuktian sudah cukup, sehingga kita tidak membacakan ataupun menghadirkan hal yang kita rasa tidak kita butuhkan. Cukup yang kita hadirkan saja yang mulia, demikian yang mulia. Karena sudah cukup bukti. Mohon waktu yang mulia, mohon izin. Pembuktian dianggap cukup oleh penutup umum, semata-mata untuk membuktikan bahwa seorang bersalah. Padahal ada berita acara yang kalau ini, kalau pun tidak dibacakan, dianggap dibacakan. Di sini ada hal yang menguntungkan terdawa. Tidak boleh penutup umum mengesampingkan oh ini mengakibatkan dawaan kami tidak terbuki. Tidak boleh. Karena prinsip tugas penutup umum bukan melihat seorang dihukum, tapi melihat bagaimana keadilan itu ditegakkan. Mari kita tegakkan bersama. Kami tidak menuntut dibacakan semua. Dibacakan sama ahlinya, diperiksa kapan, selanjutnya tidak dibacakan, tapi dianggap dibacakan. Jadi kalau alasannya kami menganggap sudah cukup, ini peradilan apa? ada 40 orang saksi, wah 20 saja cukup. Ini kami tidak perlu. Karena dawaan kami sudah terbukti. Terbukti? Tapi kalau ini dibacakan atau ini diperiksa, belum tentu terbukti. Itu mulia. Jadi, akhir hal ini, yang dimasukkan. Saudara juga bisa mengajukan ahli lainnya. Kita hari Rebu itu masih mengandungkan ahli. Apakah saudara mengambil ahli tersebut, itu terserah saudara. Atau juga mengambil ahli lain. Atau juga, bisa saudara jadikan. Mungkin sebagai, hal yang bisa dijadikan, alat untuk peninjauan kembali terkait, atas diproduksi, yang tidak diandungkan. Terserah saudara. Baik, begini yang mulia. Untuk menghemat waktu. Apabila, ini dibacakan atau dianggap dibacakan. Sekarang apa alasan penuntut umum, untuk keberatan. Dikuhab, hanya dibacakan. Tidak harus penuntut umum yang membacakan. Kalau Majelis Sakit memerintahkan kami untuk membacakan, akan kami bacakan yang mulia. Karena ini proyustisia, ada dalam berkas perkara. Penuntut umum tidak boleh menghilangkan. Saudara Pak Tudumum, ya sudah ya. Salah yang menerapkan hukum kalau sampai ini tidak dilakukan. Apakah saudara akan membacakan keterang ahli tersebut? Saya rasa kita tidak ya mulia. Kita cukup apa yang sudah kita sampaikan, kita periksa terkait ahli ataupun saksi yang sudah kita hadirkan. Terkait lainnya kita rasa cukup, cukup ya mulia. Demikian ya mulia. Jadi saya kira begitu saja ya. Ayah mulia, Persidangan merisakan perkara pidana ini bukan monopoli penuntut umum menganggap cukup atau tidak cukup. Kalau kami diberikan hak untuk mengajukan ahli, ini kami tidak bergunakan. Jangan hilangkan ini. Jadi bukan alasan hukum, tidak yuridis argumentatif, kalau alasan kami anggap sudah cukup. Cukup untuk membuktikan dakwaanmu. Tapi tidak cukup untuk menegakkan kebenaran. Di sini banyak sekali hal yang sangat menguntungkan terdakwa. Baik ya. Saya kira ya, hal tersebut ya, dapat saudara ajukan, atau saudara ungkapkan dalam plenoy saudara. Dakap diungkapkan. Mohon maaf, saya lagi mohon maaf. Kami pun juga masih memberikan kesempatan kepada saudara, pada persidang 18 Januari nanti, untuk menghadir ke ahli lainnya. Atau barangkali saudara, bisa menghadir ke ahli tersebut. Tidak masalah. Tidak ada ketentuan juga, ketika ahli yang ada di dalam BAP, kemudian hanya bisa diajukan oleh penuntut umum. Silahkan. Saya kira cukup jelas ya, kesempatan kepada pesawat hukum, untuk menghadirkan ahli, masih kami buka selubar-lebarnya. Dan jika memang tidak ada nanti, sebagaimana kesepakatan kita, berdasarkan peradilan cepat, kita lanjut dengan pemisahan terdakwa. Mengenai hal ini, saudara dapat kemukakan, uraikan di dalam plenoy. Saya kira cukup jelas ya, pesawat hukum ya. Terima kasih Yang Mulia. Satu hal yang mustahil dibolehkan menurut hukum, kalau kami akan mengutip, karena ini bukan apa-apa, ketika tidak dibacakan di muka persidangan. Itu satu. Yang kedua, kalau memang demikian penetapan atau kebijakan dari Majelis Hakim, kami mohon agar Pani telah mengganti dalam perkara ini, mencatat keberatan kami atas sikap penuntut umum, yang tidak mau membacakan atau menghadirkan, termasuk membacakannya pun penuntut umum, tidak mau, dengan alasan sudah dipandang cukup. Dan itu akan menjadi suatu catatan tersendiri, bahkan merupakan catatan sejarah ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya, cukup jelas ya, penuntut pengganti supaya dicatat dalam berita acara ya. ...2018 Januari, masih memberi kesempatan kepada tim persat hukum terdakwa untuk mengajukan ... ...belinya, dan selanjutnya jika tidak ada, ya, walaupun ada, dan selanjutnya akan perusahaan terdakwa. yang jelas ya. Saya kira demikian ya, maka sidang dalam pernyataan ditunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ... ...